Jumpa lagi para beban keluarga, beban tim Jumpa lagi di youtube channel kita Bacot Gaming ya, yang penting ngebacot Skill nomor 2 Video kali ini kita akan Pake alpha-alpha debuff ya Skill 2 nya sama skill 1 nya Kalo 2 nya makin cepet Damagenya juga lumayan lah sakit Nah untuk emblemnya ada di sebelah Pojok kiri ya, ditiru aja emblemnya Disini kita lawan Mathilda Kita ambil skill 2 dulu, kita cicil-cicil Aja Mathilda nya Nah disini kita cicil-cicil Nah kalo bisa skill 2 nya Sambil kenain minion ya, soalnya Light skill nya juga nambahin Disini kita Place aja Mathilda nya Kita skill 2, nah Nah Kalo minion nya habis Itu langsung kita langsung naik skill 2 ya Nah makanya tadi berani ke depan yaitu Karena light skill 2 udah Dari awal udah agak lumayan Buat Alpha di patch kali ini bahan banyak di pixel nya ini enak Hero udah memang terasa enak Cobain aja kalo yang digedein nya skill 2 Untuk build nya kita ambil 1 warrior boot ya Disini ada 2 orang Kita cicil-cicil aja pakai skill 2 skill 1 nya Nah kita mundur Nah kita mundur Sebenernya alpha 1 lawan 2 juga berani sih Cuman position nya aja sama Nung win crit nya biar kena skill 2 nya Nah disini Mathilda nya offset nih Kita mulai cicil-cicil aja Disini deket tower Oh iya kalo kita deket tower kita dapat armor ya Dari retower makanya kita berani Nah kita deket mundur aja Nah disini Koplanya offset Kita cicil-cicil lagi aja Nah terbalik salah Gitu lah skill 2 skill 2 skill 1 skill 2 skill 1 atau skill 1 skill 2 itu juga enggak masalah sih Yang penting ini timing nya aja Pas sepatu nya beli warrior boot soalnya Untuk nanti beli nya terakhir Atena shield Nah kan belum ada defense fisikal Nah beli nya warrior boot Udah menang level gini Menang level menang goal gini Kita cicil-cicil aja pakai skill 1 skill 2 nya Nah kita cicil-cicil aja Nggak apa-apa Nah kita salah memperkirakan kirain Dia bukan talent nya execute Jangan ditiru salah Nah disini cicil-cicil lagi Nah mati ini Nah mati kan Ini masih berani kita Cicil-cicil aja dulu Oh nggak kena segitu-cicilnya mundur aja Nah itulah Nah disini ada Nah kita mau digeng Nah kita tungguin timing yang pas aja Kalau nggak ada timing yang pas jangan Dan menuju sia-sia nantinya kita yang malah mati Nah kita mulai cicil-cicil lagi Nah kita multi Nah offset itu mati belanya Nah ini mati lagi nih Nah mati lagi Ini selalu matinya sama pasifnya ya Ini pasifnya kalau kena skill 1 skill 2 ada robot-robot diatasnya ikut nyerang ya Kalau udah menang goal ngexp gini kita jangan tinggalin towernya Kalau bisa kita push aja Nah disini miss routine nya Nah kita buggin aja towernya Nah jangan dipaksain ya Kalau udah ada feed Apalagi karena kita habis Kita pulang aja Kita naik johnson aja Jalan-jalan dulu cari angin Perhatiin maaf Siapa yang enak buat Empuk buat di ulti Nah disini kita Kita ulti dua-duanya Nah mati udah sama itunya Langsung aja kita Ulti aja langsung Kalau magi sama supportnya aja Jangan ketengnya ya Nah disini kita berani Masih ngelight still kita Nah kita menang Subdown Harusnya sih Maniak ya itu Cuman terlalu lama Udah gak apa-apa Yang penting Kita menang XP sama golnya Nah disini Disini kita Kalau bisa kita push Biar objektif Biar enak mainnya Nanti marknya juga Biar enak Ke geng sana Sininya Makanya tower itu Penting ya Nah disini di defense Nah kena towernya Daripada jalan-jalan gak jelas Kita bersihin aja Ke jungle hutan Gak dibersihin sama Middle nya ya Kita bersihin aja Oke gak apa-apa Orang kita juga Butuh resource Nah disini Cicir-cicir lagi Pake skill 1 Nah Kita cobain Skill 2 Jangan terlalu maju ya Nah Kena Nah ulti langsung Nah Matikan Nah Gak apa-apa Gak mati juga Jangan terlalu sangat Untuk buildnya Hepatesis ya Hepatesis Kenapa Hepatesis Soalnya Tambahin Hitomnya murah Namain Damagenya Juga lumayan Di awal-awal game Jadi kita bisa langsung Satu kali combo Juga magi juga bisa langsung Mati Ketesis ya Kalo di menit-menit 7 Kayak gini Menit-menit 5 Juga Udah Bagus Nah disini Kita beli Ini NS battle Kenapa NS battle Lumayan Tambahin Lifesteal Burst Damagenya Juga Masuk ya Nah Kita masuk Ke skill 2 Kita Nah Udah Ada Lifesteal Ditambah lagi Lifesteal Bat Dari Hitom Jadi Kita gak Perlu Pulang-pulang Apalagi Ada Regen mana Nanya Enas Stick alpha Pakai NS battle Mak Pokoknya Magi Support Sekali MM Juga Sekali Kombo Ini Sama Skill Skill Saber Tenggungi Tenggungi Nah Teman Tenggungi Nah Matikan Nah Salah Salah Ultimates semuanya enak lastik lah alpalah ero lagi dibat nah di sini setelah tower yang kosong dimana nih kita isi dulu kita parang-parang dulu kita bersihin Minionnya supaya enak saya melihat maaf nantinya terbersihin juga nomba risos di catfanya Minion jangan sampai di ini ya dianggurin soalnya itu sepi sama goldnya yang gede itu dari Minion bukan dari jenggauhutan nah disini kita tungguin aja pastinya Matilda lewat sini kita langsung sekali combo aja nih nah sekali combo nah kan langsung mati apalagi kalau udah kebeli BOD nggak kan ini nggak kan tenang buat magi sama supportnya nah kita bersihin lagi Minionnya kita push towernya pokoknya yang tip juga perlu ya jangan mukil-mukil terus pokoknya yang diutamain itu tower yang kedua kill kalau jadi fort juga jangan diutamain ini geng-geng dulu ya supaya nanti bisa ke push towernya nah kita coba gangguin disini nah dapet dua karena nah kita dapet dua lagi disini nah jangan dikejar lah udah jangan terlalu ini nah nanti hati comeback nah kita dapet objektif untuk ininya turut mobilnya tiru aja ya Nah kita nggak boleh sia-siain waktu langsung ngelot aja nah kita ngelot disini nah nah disini ada masuk nah nah bisa kompike kan disini kebeli BOD oke pokoknya ultimate itu harus pas banget lancelus tertukali combo itu yang disini yang nggak bisa satu kali combo itu paling kupak nah untuk item terakhirnya itu ya Immortal sama ini Atenasiel nah gamenya udah berakhir sampai sini aja videonya tetap sehat tetap semangat jangan lupa support channel ini dengan like subscribe terimakasih dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati